Salam Delegasi Penyadapan getah pinus di kawasan Kabupaten Samosir mendapat perhatian serius dari Ketua Harian Badan Pengelola Geopak Kaldera Toba Bapak Mangindar Simbolon Berikut kita simak laporannya Penyadapan getah pinus di kawasan Kabupaten Samosir mendapat perhatian serius dari Ketua Harian Badan Pengelola Geopak Kaldera Toba yaitu Bapak Mangindar Simbolon Terkait dengan penyadapan tersebut Mangindar berharap agar penyadapan tersebut ditinjau ulang dan sebaiknya tidak dilakukan karena akan mempengaruhi ekosistem kehutanan di sekitar Danautoba karena keberadaan hutan pinus adalah penyangga Danautoba Delegasi TV, ini saya ingin menanyakan ini kan saat ini sedang marahnya penyadapan getah pinus di sekitar Danautoba bagaimana tanggapan sama selakaman kan bubati Kursa Musa tentang marahnya penyadapan getah pinus yang terjadi di sekitar Danautoba iya jadi namun saya sudah dengar juga ya cuma karena saya sebagai mantap bubati kan nggak bisa mencampuri nah mungkin pertanyaan saya juga ini masalah penyadapan getah pinus ini kan ada perusahaan kehutanan ya sementara kehutanan ini sekarang urusannya sudah diprovinsikan nah ini harusnya bingas kehutanan provinsi sebabnya mencoba mencek apakah memang ada izin ya nah saya dengar ini saya dengar di sisi lain mengindar simbolon yang juga sebagai mantan Bupati Samusir berharap agar penyadapan itu harus menjadi perhatian untuk dihentikan sehingga kawasan Danautoba tidak mengalami ketandusan akibat pohon pinus yang rapuh dan tumbang karena penyadapan di sisi lain yang saya dengar juga ini kan cara menyadap atau itu ada ada menderes ada koyakan dan sebagainya itu diduga bisa rusak pohonnya gitu ya jadi seolah-olah ada dilema juga karena kepentingan sosial hutan modul dan hutan yang nah kalau saya sih saya kebetulan provinsi saya di pertanian dari makar bupati saya pikir kalau memang ada izinnya tentunya ada kajiannya untuk kepentingan masyarakat lokal silahkan teknisnya jangan sampai rusak lingkungan itu yang mungkin pertimbangan dan saran saya sekarang pribadi kedepan saya tanya-tanya juga wartawan di sepulsa segini waktu saya nggak tahu sekarang yang berusaha keuntaraan provinsi sekarang lagi bahkan lagi lah sekuntara provinsi semangat kita harapkan kita harapkan menceklah lapakannya seperti apa sesungguhnya apakah ada izinnya ada satu pinunya kalau tidak ada sebenarnya ada ketertiban karena Pempa 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 berarti dia bisa tumbang dan solusinya bisa mengganggu keselamatan orang dan lama-lama ya pohonnya habis ya menjadi gundul lagi kan gitu kan artinya pertimbangan lingkungan perlulah menjadi aspek itu. Jadi berarti untuk isu tentang penyadapan ketabinus ini dan kerajaan dari kampung ini butuh perhatian khususlah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya Pak? Ya, betul. Sehingga tidak berusaha keindahan dan rupanya sendiri dan juga tidak mengunggikan masyarakat sekitar. Iya, jadi harus ada solusi yang terbaik, jalan tengah harus diambil. Demikian pemirsa wawancara singkat kita dengan Bantan Bupati Sabusir dan Ketua Harian, Badan Pengelola di Bupak Kandarata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax